Halo, Assalamualaikum. Ini adalah cara lapor atau cara mengikuti PPS, program pengungkapan sukarela wajib ajak. Kebijakan kedua, yaitu untuk orang pribadi yang belum melaporkan hartanya yang diperoleh di tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang belum dilaporkan pada SPT tahunan-tahun 2020. Seperti apa? Nanti cara mengikutinya. Dalam video ini kita akan bahas step by step-nya dari awal, dari download formulir, dari mengisi, kemudian mengisi, kemudian membayar uang membayar PPH finalnya, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan surat keterangannya. Seperti apa? Yuk kita masuk. Dan tentunya sebelum kita ikuti tutorialnya, maka kami ajak pembaca tipspajak.com dan pemirsa Tips Pajak Media semuanya untuk like video ini serta subscribe channel Tips Pajak Media agar manfaat-manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada semakin banyak lagi orang-orang yang membutuhkan sehingga pada akhirnya literasi perpajakan wajib pajak di Indonesia akan semakin meningkat sehingga kita dapat melakukan pelaporan SPT tahunan dengan, atau pelaporan SPT tahunan dan juga mengikuti PPS ini dengan baik dan benar serta hemat. Lepang kenapa hemat? Nah tentunya tutorial-tutorial yang ada di sini adalah total free alias gratis alias tidak dipungut biaya. Langsung kita menuju ke TKP. Tentunya kita masuk ke DCP online. Masuk ke sini, berikutnya pastikan kita ada, telah memiliki, kita aktifkan layanan PPS-nya. Dengan cara klik layanan, nah ini di sini, pastikan di sini sudah ada program pengungkapan sukarela ya. Pastikan di sini sudah ada program pengungkapan sukarela. Bagaimana jika di sini belum ada, maka kita menuju ke profil, lalu aktifasi fitur, dan kita klik ini, program pengungkapan sukarela. Setelah itu Anda akan dibawa keluar lagi, dan kita masuk lagi. Oke, silakan jalani dulu. Baik, sudah bisa, lalu kita akan klik layanan. Ada empat pilihan, kita akan pilih program pengungkapan sukarela. Tampilannya adalah seperti ini, ada arsip, arsip pencaputan, buat laporan, draft, bantuan, serta unduf viewer. Yang pertama dulu, pastikan laptop Anda sudah punya, ini, Acrobat Reader DC. Jika belum ada, atau sudah ada, tapi belum pernah bisa mengisi SPT tahunan, Maka, silakan ikuti petunjuknya. Kita lihat seperti ini. Kita klik, get Adobe. Ikuti, ini. Pilih, Windows 11 atau 10, atau 7, atau 8, silakan. Di sini kami menggunakan Windows 11. Klik 11, atau kita pakai 10 juga bisa. 10. Pilih bahasanya adalah Inggris, dan versinya kami sarankan untuk mengikuti yang bukan 64 bit. Oke, setelah itu ini kami sarankan untuk, kami sarankan yang sudah-sudah saja, karena kami sudah punya antivirus, langsung di-setup, centangnya dihilangin, centangnya dihilangin lagi, lalu kita download Acrobat Reader yang atas, ya, Acrobat Reader yang atas, yang gratis. Setelah ini, ini terdownload, lalu kita akan muncul ininya, file installernya, lalu kita install. Klik kanan, on administrator, dan install. Gitu ya. Selamat download terlebih dahulu. Oke, kita jump sekarang. Jadi ini, kalau Anda sudah pernah bisa isi SPT tahunan dengan e-form PDF, maka otomatis ini akan bisa. Lanjut. Kita akan membuat laporannya. Caranya adalah klik buat laporan. ini dipilih kebijakan kedua, nanti akan ada notif seperti ini. Berdasarkan pasal, undang-undang HPP, pasal 10, ayat 4, bahwa pembetulan yang dilakukan atas SPT tahunan tahun panjang 2016, sampai dengan 2020, tidak dianggap pembetulan, setelah berlakunya undang-undang ini. Tidak masalah, nanti pilih email, lalu kirim permintaan. Permintaan, mohon sabar menunggu, dan ini, SPT telah berhasil diunduh. berikutnya kita close. Setelah berhasil diunduh ini, otomatis di email ini ada. Ini di email sudah muncul kode verifikasi dari PPS, sudah ada email dari PPS. Kita close. Dan berikutnya, klik draft saja, masih kosong. Lalu kita buka file explorer, di mana file tadi telah terunduh. File explorer di mana telah terunduh. Barangnya ada di sini. Nama filenya adalah seperti ini. Nama filenya adalah seperti ini. Lalu kita klik kanan, open with adopt acrobat reader dc. Oke, tampilannya adalah seperti ini. Jadi daftar rencan harta bersih dan utang. Baik. Lalu kita akan mengisinya. Nah ini kecil banget. Kita zoom saja ini. Kita akan mengisinya. Contoh, di sini kita akan melaporkan harta yang belum diungkap. ini yang sederhana saja, yaitu uang tunai. Uang tunai 100 ribu rupiah. Yang diperoleh tahun 2020. Lokasinya di Indonesia. Misal ini alamatnya di Kota Magelang, Cawa Tengah. atas namanya adalah Bip. Karena uang tunai kan enggak ada atas namanya ya. Lalu NPWP-nya silakan ditulis. jenis dokumen uang tunai saja. Nomor dokumen tidak ada. Keterangan tulis saja uang tunai. Karena ini uang tunai ya. Sederhana. Lalu mata uangnya rupiah. Nilainya misal Rp110.000. Ini akan otomatis terisi. Dan, nah ini, kita pilih ini yang penting adalah di sini. Ini penting banget. Ini karena ini akan menentukan tarifnya. Misalnya, jika Anda investasikan, uang tunai ini diinvestasikan di sektor pengolahan SDA atau energi terbarukan, maka ditulis di sini. Yang Rp110.000 tadi di sini atau di sini atau di sini. Non-investasi di sini, ada deklarasi luar negeri di sini. Karena ini dalam negeri, maka kita tulis di sini. Eh, Rp100.000. Ini Rp100.000. Ini adalah Rp110.000. Mana tadi? Non-investasi. Ya. Ini ya, non-investasi Rp110.000. Oke. Lalu, utang tidak ada. Seperti itu. Sederhana ya. Seperti itu saja. Sederhana. Nah, sebentar. Ini adalah contoh karena uang tunai ini tidak ada utangnya di sini. Jika Anda misal mendeklar rumah, misal uang rumah Rp500.000.000 di sini dan Anda kredit Rp400.000.000 utangnya ada di sini, maka ditaruh di sini. hartanya Rp500.000.000 utangnya Rp400.000.000.000 sehingga nanti yang digi BPS kan hanya Rp100.000.000.000.000.000.000.000 kita contoh. Misal ini rumah ya. Misal rumah Rp500.000.000.000.000.000.000 bersihnya 100 juta, yang diinvestasikan juga 100 juta gitu ya, yang dikatikan tarif adalah 100 juta seperti itu, clear? oke, ini misal uang tunai adalah 150 ribu ya jadi yang dipepeskan adalah 150 ribu diinvestasikan 150 ribu begitu kita ke bawah, daftar utang tidak ada ya lalu kita akan klik selanjutnya selanjutnya adalah ini data kita lalu ke bawah kita cek nah ini ini sudah muncul yang di-declare berapa pph yang masih harus dibayar berapa ini kita isi tanggal isinya hari ini 3 Februari oke setelah itu kita klik kirim nah kita ambil kode verifikasi kode verifikasi ada di email kita lihat dari sini ya saya ketik manual kode verifikasi xxr9rk kita klik kirim notifnya adalah submit formulir spph berhasil silahkan lanjutkan proses melalui web web aplikasi oke kita akan melanjutkan prosesnya kita perlu klik ini draft nah ini di bawah ini sudah muncul kita klik draft sudah muncul di sini draft daftar ke sbph kebijakan 2 ini yang barusan kita buat pph terhutangnya 21.000 rupiah lalu menunggu unggah lampiran ini kalau mau lihat detail draft sbph nya seperti ini ya harta bersih yang diungkapkan pph finalnya 21.000 lampiran harta utang uang tunai lampiran lainnya belum ada kenyataan oke sekarang kita kembali ke draft kita akan unggah permohonan tidak kita akan bayar dulu nih menunggu pembuatan kode piling kita klik pembayaran kode piling nah pp nya ini data piling ini kita ini pilih ini lebih praktis kita tidak perlu bikin sendiri jadi status anda sudah kurang bayar sehingga anda melakukan pembayaran kita klik belum kita klik belum dan akan buat kode piling di sini kita klik proses masih kode piling ya berhasil kita telah berhasil buat kode piling kita klik ok nah kode pilingnya adalah ini berikutnya kita sudah dapat kode piling kita akan bayar 21.000 rupiah dan kita akan bayar pakai living mandiri kita klik kita klik pembayaran penerimaan negara ya pembayaran penerimaan negara penyedia jasanya kita pilih IDR pajak PNBP cukai kode piling dimasukkan tambah sebagai nomor baru konfirmasi lanjut nah ini akan muncul jenis toran ini ya yang penting ada di sini jenis torannya 41128 428 sudah benar tahun 2020 sudah benar lalu kita klik konfirmasi oke dikirim ke live-in kita akan bayar terlebih dahulu bayar ya ini live oke tunggu dulu ini pin mana sebentar kita akan membayarkannya terlebih dahulu bayar pajaknya terlebih dahulu ya transaksi tertunda setuju masukkan pin dan telah berhasil oke pembayaran sudah berhasil lalu jika sudah berhasil klik sudah lalu proses data pembayaran tidak ditemukan karena ini barusan saja ya coba lagi pembayaran sudah proses data pembayaran masih tidak ditemukan mari kita tunggu terus sepertinya masih ada jeda pembayaran lagi coba masih tidak ditemukan oke tidak apa-apa masih tunggu dulu mari kita tunggu terlebih dahulu ya data pembayaran ditemukan ya sudah oke dan berikutnya data pembayaran ditemukan kita klik kirim data SPPH oke kebijakan dua pembayaran ke satu kurang bayar harga sekian kita ambil kode verifikasi kita kirim ke email dan berapakah kode verifikasinya kita cek email nah ini sudah masuk emailnya kita akan ketik GYPDUM lalu perhatikan baik-baik sudah masukkan kita klik kirim SPPH apakah Anda yakin melakukan pengiriman data SPPH yes dan SPPH berhasil dikirim lalu kita pilih oke nah kita pilih oke dan produk akhirnya adalah ini unduh surat keterangan SPPH klik ya produk akhirnya yang kita tunggu-tunggu adalah ini karena dengan surat ini jika kantor pajak tidak menemukan data lain maka kita tidak akan kita tidak bisa diterbitkan surat ketetapan pajak atas tahun pajak 2016 sampai dengan 2020 jika tidak ditemukan data yang lain ini sudah masuk dan akan kita buka nah bunyinya seperti ini surat keterangan pengungkapan harta bersih ada tangan seperti ini lampirannya seperti ini selesai itulah tadi tutorial step by step dari mengisi sampai dengan akhir mengikuti PPS program pengungkapan sukarela kebijakan kedua seperti itu semoga bermanfaat like video ini subscribe channel tips pajak media kita kunjungi berbagai kanal media sosial kami yang ada di bawah ini serta jangan lupa untuk sebarkan ke rekan-rekan lain yang membutuhkan sampai jumpa semoga bermanfaat sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati